Halo, 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 bro, bro, ku jumpa lagi kita, bro. Ini ada berita yang mantap kali, bro. Ada dua berita yang mantap kali menurut aku, bro. Oke, bro, ku, karena tadi banyak orang, jadi aku takut, bro, ya. Malu, bro, ngomong keras-keras, ya, kan. Jadi lanjut aja lah, ya, bro, ya. Berita yang pertama yang mantap kali itu, bro. PCMS Medan Remaja, bro. Ya, PCMS Medan menggelar seleksi untuk remaja atau usia 14 tahun, bro. Ini bukan sembarang-sembarang seleksi, bro. Kenapa? Karena ini ada kemajuan sedikit menurut aku, bro. Yang pertama, bro, pelatih PCMS Medan itu, yang UU 14 itu udah betul-betul ditunjuk, bro. Ya, ditunjuk, jadi tidak asal-asal. Yang kedua, bro, ini bukan hanya sembarang-sembarang orang yang bisa ikut seleksi, bro. Tetapi, ada seleksi khusus atau pemain-pemain khusus di mana PCMS Medan itu mengirim surat ke SSB-SSB yang ada di kota Medan untuk SSB itu membuat atau mengajukan wakilnya, bro. Untuk mengikuti seleksi PCMS Medan UU 14. Jadi istilahnya gini, bro. PCMS Medan ngasih surat-surat ke SSB. Lalu SSB itu mengirim beberapa slot pemain untuk mengikuti seleksi PCMS Medan UU 14 melalui surat atau mengisi surat yang dikasih PCMS Medan ini, bro. Ya, sekuat ini untuk mengikuti yang namanya itu Piala Suratin, bro. Jadi, pembinaan usia dini PCMS Medan itu udah berlangsung, ya, bro. Udah mulai berlangsung dan ke depannya pemain-pemain remaja ini mampu menjadi pemain yang profesional, membawa PCMS Medan, membela PCMS Medan, membuat bangga kota Medan, tentunya masuk ke tim Nasenior, bro. Oke, kita masuk aja lah, bro, ya, ke berita yang kedua, bro. Ya, yang berita kedua itu adalah PCMS Medan, manajemen PCMS Medan, dan resmi, ya, bro, ya, resmi akan mengumpulkan pemain-pemain PCMS Medan yang udah libur panjang pada tanggal 10 Desember nanti, bro. Ya, itu dia beritanya, bro. Jadi, bro, nanti 10 Desember nanti diharapkan semua pemain PCMS Medan itu sudah berkumpul dan melakukan latihan lebih awal, bro, dari klub-klub liga dua yang lainnya, bro. Jadi, nanti tanggal 10 pemain-pemain udah di Medan dan akan latihan di Kebun Bunga, bro. Lalu, bro, Mario, ya, kan, Mario Gomez, ya, kan, Gomez itu akan tiba lebih awal sebelum pemain-pemain, bro. Ya, yang dimana pemain-pemain itu dijadwalkan tanggal 10, ya, bro, ya. Jadi, Mario Gomez bisa aja datang itu tanggal 8, 8 ke bawah, atau 9 ke bawah, bro, ya, sebelum tanggal 10, lah, gitu, lah, bro, ya. Oke, bro, itu dia, bro. Dua berita, ya, bro, ya. Dua berita yang kubawakan ini, ya, bro, ya. Yang pertama, pembentukan sekuat PCMS Medan remaja atau U14. Lalu yang kedua, pada tanggal 10, 10 Desember nanti, bro, PCMS Medan atau manajemen PCMS Medan akan mengumpulkan sekuat pemain dan main PCMS Medan yang sudah berlibur panjang, bro. Oke, bro, itu dia, bro. Sekian aja video kali ini, bro. Kalau kalian suka, silakan aja kalian like, ya, bro, ya. Lalu kalian share ke kawan-kawan kalian. Lalu biaya, ya, komen di bawah kalau kalian ada masukan, ya, kan, bro, ya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe di tombol bawah ini, bro, ya. Cuma cara itulah kalian ngedukung channel ini, bro, bro. Aku, bro, sampai jumpa di video-video berikutnya, bro. Dadah! Bang, itu belanjaan apa, bang? Ini belanjaan, bro. Aku baru pulang dari pajak biar om aku bisa masak, ya. Jadi kita belanja, bro, oke? Dadah!